Samakan ya paman dengan jam jisok kita Caranya tekan tombol adjust Seperti ini Kita samakan ya Kita taruh dulu hp nya Kita samakan 22 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel jisoku banyuangi Alhamdulillah paman Hari ini kita akan bagikan tutorial Cara setting Haset ya Pada jam tangan kasio jisok Tipe GG1001A5DR ya paman Dan juga kalibrasi Kompas ya Oke paman Ikuti terus ya channel jisoku banyuangi Jangan lupa like share dan Subscribe Kita lanjutkan ke tahap setting ya Karena untuk setting jam ini Agak sedikit berbeda ya paman Langsung saja ya Kita tekan adjust Ditahan ya Sampai bunyi beep Seperti itu Kita tekan mode Disini ada DST ya Delay saving time Tidak usah di on Karena jika di on Akan bertambah 1 jam ya Disini ada format waktu 12 jam dan 24 Lanjut kita tekan mode ya Disini tampilan detik ya paman Tampilan jam Dan ini menit Untuk jam digitalnya sudah cocok ya paman Sekarang tahun 2020 Bulan 7 Tanggal 27 ya paman Disini ada key Bunyi Jika paman-paman merasa risi ya Dengan bunyi tombol Bisa di Matikan Dengan menekan tombol shot ya Fitur mute akan aktif ya Seperti ini Kita Hidupkan saja ya paman Kita lanjut Tekan mode Disini ada Light time ya LT Ada dua pilihan Satu detik dan Tiga detik Kita pilih tiga detik ya Supaya agak lama Sudah berada di Pengaturan awal ya Logo set Berarti setting jam Sudah selesai Kita tekan adjust Satu kali ya paman Seperti ini Oke tahap yang kedua Kita sinkronkan ya Ini yang agak berbeda Kita sinkronkan Jarum jam Supaya cocok dengan digital ya Kita sinkronkan juga Lingkaran bawah ini ya paman Karena ini masih kacau ya Panahnya Seperti itu Oke paman Langsung saja ya Kita tekan dan tahan adjust ya Sampai berbunyi beep Dua kali ya Seperti ini Sampai keluar tulisan headset ya Di kiri Lalu kita tekan tombol mode Biarkan sampai Jarum Berhenti ya Seperti ini Lalu kita Arahkan ya Semua jarum Ke angka 12 Kita kembalikan Biar cepat ya paman Seperti ini Jadi semua jarum Harus berada di Angka 12 ya paman Seperti ini ya Kemudian lanjut Kita tekan mode Satu kali lagi Untuk lingkaran Panah kuning Harus berada di Tengah-tengah ya paman Di antara Orang dan hitam Seperti ini ya paman Jadi pas di antara Tengah-tengah ya Setelah semuanya Berada di Angka 12 Kita tekan Adjust Satu kali ya paman Maka Jarum jam Akan Cocok Dengan sendirinya ya Sinkron dengan Digital Seperti itu Mari kita cek ya paman Kita lihat Sekarang jam 1 Kelewat 12 menit ya Seperti ini Sudah cocok Oke untuk Tahap selanjutnya Kita akan Kalibrasi Kompas ya paman Langsung saja Kita tekan Tombol Kompas Yang ada di Sebelah kanan ya Seperti ini Kita tekan Satu kali Seperti ini Lalu kita Kalibrasi ya paman Kita tekan Adjust Sampai panah Bergedip ya Kita arahkan Ke utara ya paman Jadi panahnya ini Kita arahkan Ke arah Utara ya Jadi seperti ini ya paman Jika sudah Mengarah ke utara Kita tekan Tombol Kompas Satu kali Kita biarkan Kompas akan Mendeteksi ya Kemudian panah Berpindah ke bawah ya Kita Arahkan ke Selatan Seperti ini Lalu kita tekan Tombol Com Satu kali Maka Kompas akan Mendeteksi ya Kita biarkan Jika ada Tulisan atau Indikator Oke Maka kalibrasi Sudah selesai Paman Seperti ini Mantap Oke paman Untuk langkah yang terakhir Kita setting Thermometer ya Supaya Lebih akurat Langsung saja Kita tekan Tombol Search Seperti ini Sekarang Sekarang 19,3 derajat Celcius ya Kita cek ya Ke Android Apakah Sama Seperti ini Jadi kita cocokkan di HP kita ya Sekarang 22 derajat Celcius Langsung saja ya paman Kita Adjust Kita tekan Dan tahan Dan tahan ya paman Seperti ini Kita cocokkan Sama persis ya Dengan yang di HP Seperti ini 22 derajat Jika sudah Kita tekan Adjust Satu kali Jadi Cukup mudah ya Untuk Sinkronasi Atau Cara setting Termometer ya paman Dan semua Sudah Benar ya Arah panah Kuning WT Work time Stopwatch Timer Alarm Dan kembali ke Tampilan waktu ya Oke paman Tutorial Untuk hari ini Kita akhiri ya Semoga Bermanfaat Jisoku Banyongi Mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jisoku Banyongi Jisoku Banyongi Jisoku Banyongi Jisoku Banyongi Jisoku Banyongi Jisoku Banyongi Terima kasih.